Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Komisi 9 kemarin menyerahkan hasil panjang Kemarin sore hari ini ada udah demo luar biasa Tentu hasil panjang tersebut akan kita laksanakan Tetapi kan tidak mungkin hari ini Ada cara-caranya, ada prosedurnya, ada tahapannya Dan itu yang akan kita laksanakan Saya juga sudah meneliti BUMN mana sih sebetulnya yang outsourcingnya itu jelek sekali Tetapi tidak mungkin satu hari selesai, tidak mungkin satu minggu selesai Anda bunuh saya pun kalau hari ini saya harus melaksanakan, saya tidak bisa Saya tidak bisa Anda bunuh pun silahkan bunuh Saya tidak bisa Karena kemarin saya baru terima suratnya dan harus dibicarakan Tidak bisa Saya misalnya hari ini Anda paksa melaksanakan, tidak bisa Tidak mungkin Ya kan gitu Ini persoalan menyangkut ribuan orang Tidak bisa hari ini langsung diselesaikan Tidak masuk akal dan tidak bisa Itu yang bisa saya tegaskan sekarang Terima kasih Mungkin ini tidak memuaskan emosi saudara-saudara Tapi saya harus mengatakan apa yang harus saya katakan Apapun risikonya Saya harus katakan ini Ya Itu yang bisa saya selesaikan Terima kasih Dari teman-teman ke Bapak Dalam Yang pertama Bahwa setelah ada rekomendasi Komisi 9 keluar Kawan-kawan kami 700 di PHK di Bekasi Yang saya pak Kami minta bahwa Bapak Dalam mengeluarkan surat resmi instruksi kepada semuanya BOMS Untuk menghormati ketutusan atau rekomendasi itu Sehingga kita sama-sama menjalankan hak dan kewajiban Tentu saya akan mempola api keputusan itu Tidak mungkin saya mendiamkan Tetapi tidak mungkin hari ini saya melaksanakan Tidak mungkin Tidak masalah Bukan kapan Saya tahu soalan atbosing ini sampai ke dalam Anda bunuh saya bunuh Tidak mungkin saya melaksanakan hari ini Tidak mungkin saya melaksanakan hari ini Tidak masalah Tidak masalah Tunggu sebentar Mungkin Pak Firman silakan dari Staf khusus para ekonomi Presiden Republik Indonesia silakan tadi kita sudah diskusi dengan sejumlah perwakilan dan saya rasa melalui mekanisme perwakilan aspirasi teman-teman bisa disalurkan dengan baik jadi kalau saya boleh usul Pak Dahlan dan teman-teman Serikat Pekerja 15 orang dari perwakilan Serikat Pekerja itu bisa bertemu dengan Pak Dahlan Iskan untuk membahas tentang aspirasi teman-teman yang kita mengembangkan adalah akal jernih dan juga ini semua untuk kebaikan bersama jadi silakan 15 orang ditentukan dari perwakilan Serikat Pekerja dan mohon Pak Dahlan Iskan bisa menerima mereka untuk di ruangan dan mendiskusikan jadi kita bisa membahas lebih detil lebih dalam ini ya apa namanya akal pikiran yang dingin dan hati yang dingin silakan jadi Pak di Kementerian BUMN ya usulan Pak Dahlan tadi Pak Dahlan mohon waktunya untuk pertemuan yang kawan-kawan sekarang biar kita tidak aksi lagi ke Kementerian Perekonomian dan dan Kementerian BUMN setuju? setuju apapun keputusan nanti dengan teman-teman perwakilan jadi kesepakatan kita bersama siap? siap terima kasih mau bersama kami terima kasih Pak jadi tolong kawan-kawan bahwa Pak Menteri dengan didampingi Pak Firman mungkin mendampingi kawan-kawan buruh bisa berdiala lebih enak di Kementerian BUMN masing-masing perwakilan timinan serikat buruh silakan yang tadi masuk ke dalam nanti ikut bersama dengan padawan ke Kementerian BUMN untuk melakukan perundingan teman-teman silakan terima kasih